Intro Masih di Kompas Malang, di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara menikmati suasana kafe di perkotaan memang sudah biasa. Namun apa jadinya jika kafe tersebut terletak di tengah hutan pinus? Di Kabupaten Malang ada sebuah kafe yang terletak di tengah hutan pinus. Dengan udara yang sejuk, tempat ini menjadi pilihan yang tepat untuk melepas penat dari hiruk pikuk perkotaan. Berikut peliputannya untuk Anda. Omah Akar, begitu nama untuk sebuah kafe di desa Poncokusumo, kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang ini. Terletak di sebuah hutan pinus milik perhutani, kafe ini berdiri sejak satu tahun terakhir. Awalnya, pengelola kafe melihat adanya peluang saat hutan pinus milik perhutani ini ramai dikunjungi anak muda. Berawal dari berjualan di atas mobil pikap, pengelola pun akhirnya membangun kafe dengan nama Omah Akar. Pihak mengelola pun tak menyangka jika kafe ini ternyata menarik minat pengunjung yang kebanyakan adalah anak muda. Media sosial juga cukup berperan dalam promosi kafe ini karena pengunjung yang berfoto di kafe ini lalu mengunggahnya ke akun media sosial mereka. Maka kan di sekitar Lede Ombu, nggak ada orang jualan snack, kopi, kan belum ada. Terus pertamanya kita jualan di mobil pikap. Di pikap, terus baru muncul ide ini, bangun. Kan di sini dulu, apa ya, lahan masyarakat yang ditanam kopi, terus coba tanya-tanya misalkan dibangun kayak gini sama perhutani, ternyata disetujui. Di kafe ini, pengunjung bisa memesan makanan dan minuman seperti kontang goreng, tau krispi, kopi, coklat panas, dan aneka es. Meski menu yang disediakan terlihat sederhana, namun suasana dan pemandangan di sekitar kafe membuat pengunjung betah berlama-lama di sini. Yang menarik itu kafe-nya berada di tengah hutan ini, saya gini. Jadi suasananya itu teman, sening, kayaknya di kota-kota, kita bosun ya maka kota-kota ini. Selain itu, kafe ini tuh unik banget soalnya di sini kita bisa dengerin suara-suara hewan-hewan ala-ala desa gitu, gak kayak di kota. Di kota kan bising, bising banget, banyak kendaraan, kita kan udah bosen kalau di kota. Setiap akhir pekan, kafe ini selalu ramai dikunjungi oleh anak-anak muda. Nah, jika Anda bosan dengan suasana kafe yang berada di perkotaan, tidak ada salahnya Anda mengunjungi kafe ini untuk melepas penat dari ramainya perkotaan sambil bersantai menikmati indahnya hutan binus. Sampai di sini Kompas Malang edisi hari ini, saya Putri Rizka, mewakili seluruh tim yang bertugas, pamit undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Saksikan selalu rangkaian berita di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa dan selamat beraktifitas. Sampai jumpa dan selamat berita di Kompas TV.